ngomongan tetangganya sambel ini enak mantep-mantep sama nasi ayam goreng bapak goreng mendoa nanget mengingatkan satu tempat Halo warga bumi salam silaturahmi jadi hari ini kita mau makan-makan lah pokoknya mengenyangkan perut menginyakan perut tujuannya adalah membuat kalian pengen madan karena karena biar kalian karena sekarang loh banyak sekali orang yang nafsu makannya tuh kurang intinya biar kalian pengen madan biar kalian itu nambah nafsu madan gitu ngiler terutama yang jombol-jombol kan karena malas madan karena enggak ada yang ingetin madan kan enggak ada yang ingetin madan enggak punya duit udah lapar ini jangan kebanyakan ngomong ayo kita mau makan apa ini ini kita tadi udah pesen di satu aplikasi goyo banget mau nyebutin nggak mau nyebutin nama aplikasinya ya mau gojek nah ini kita mau makan nasi bebek cacong dan poinnya poinnya kita makan kita-kita pesen di gofood ini tuh ini makanan yang belum ada rating belum dikasih rating di gofood gitu kenapa karena penasaran sih ya ya kenapa mereka nggak punya rating gitu Apakah ada sesuatu ataukah kurang enak atau kurang apa makanya kita cobain betul dimakanannya lho kencet ya aduh makanannya nih mana-mana-mana ya aduh 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 waduh asyiknya setiap syuting gini ada yang ngelayani Nenek ya pesak syuting lagi ya oke usahakan syutingnya sehari tiga kali kayak lembut genyong hehehe air 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 kokan-kobokan minum minum waduh kok pokoknya bagus banget kok bukannya bisa diminum ini sebelum kita makan sekarang kita lihatnya dulu nih apa yang ada di menu ini menu ini ini ada ayam goreng ayam goreng semerah-semerah ini ayam goreng terus ada bebek goreng Oh campur ya ini aja bebek nggak kelah ini iya biasanya ribut ya takutnya ribut mereka nebutan tempe itu hanya bangsa manusia yang suka nebutan tempe iya kan ada tahu sambelnya aduh ya Allah tuh nih sambelnya sambel apa nih hahaha gak sabar dia kesempatannya ada nasi putih terus ada sambel tempe tahu ayam sama bebek langsung aja ya kita kita cicipin ya ya ini konten ini namanya maniat madang madang kalau aku makan bebek tuh biasanya ini dulu cek dulu bebeknya empuk apa enggak kan ada yang alut kayak watek ya kita kita jajalin ini enak ini daging ayamnya ya ini bebeknya enak loh matang langit ya ini bebeknya enak guys mungkin matang di bawah ini ini bubuknya kotak-kotak aduh balungnya kita taruh disini enggak apa ya bahwa ya kalau kita syuting kukuh air ancah loh ayamnya juga empuk sambel ambel nah tuh sampai nih tuh ayam ini kenapa kamu ayamnya miring aja ya karena dari yang paling enak kita coba sama ini nih sambelnya nih sambelnya asli enak ini sambel madura ya ini kayak ada campuran lengkuas-lengkuasnya apa lengkuas di bebek apa ya ya emang itu bikinnya pakai itu loh kita pakai pakai nasi ini syutingnya sehari tiga kali ya udah langsung kita kita mulai lagi nah ini itu sampai di depan kamera makannya pelan biasanya kita kan jaga image ayam-ayam apa yang paling gede salah apa tuh ayam semesta iya hahaha hahaha menjajal bebeknya nih bebek sewiranya dari sastro jojo liat nih warnanya tuh kalau bebek tuh lebih ke coklat ya oh ini bebek ini bebek sambel ini namanya pasti sambel ini omongan tetangga nih sambel ini gila hmm mantep-mantep tapi bebeknya nih kayaknya dia gak sengkuh ayam ya mungkin bebeknya suka nge-gym hahaha jadi keras ya hahaha tapi gak keren makanya kalo bebeknya berotot hahaha bebeknya berotot kalo bebek emang tekstur lagi kan emang gak keras ya tapi pola hidup bebek juga lebih ini loh lebih struggle dia jadi keras ya hahaha kalo ayam kan mainnya paling di sekitar rumah kalo bebek tuh dia sampe yang ke belumbang-belumbang kan rawa-rawa lu suka nyari makan lah ya lu suka makanya dia ososnya lebih kuat jadi dia lebih alok tuh makanya yang belum tau kenapa daging bebek lebih alok daripada daging ayam karena riwayat hidupnya bebek lebih seterah jadi strong nah kita tempe nya ini tempe tempe bukan sebarang tempe kita cobain ya ini tempe nya apakah sama dengan tempe tempe yang lain sama nasi ayam goreng bebek goreng mandoananget mengingatkan ada satu tempat hahaha buat kalian yang tau lagi itu hahaha buat kalian yang tahan itu suara itu terdengar di pagi hari ya hmmm kalian juga komen kolom komentar ya orang burung kerta pasti tau hahaha hahaha nah hmmm coba aslinya yang enak banget nih pulukannya ini nah cocoknya wadugnya gede hahaha hahaha dia wadugnya besar sih jadi sekali gitu hmmm tahunya coba tahunya coba tahunya coba apakah sama dengan tahu tahunya kan atau gak tahu 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 apa yang bisa jadi lagu aku tahu kamu iya tapi bukan apa angkrio numpak tahu layar perahu bagian enak-enak ngelempar cok-coknya gak lucu hahaha cucu itu yang lucu karena gak lucu timurnya nih hmmm enak banget nih hmmm kulit bebek guys gede banget kok hmmm kurang terkenal ya daripada kulit ayam ya kenapa tuh iya kan kulit ayam hahaha enggak semuanya harus kenapa tuh kenapa tuh enggak kan kalau kulit ayam tuh medy gitu misalnya ada kulit ayam itu gimana kayak gak afdol gitu ya ini makan bebek gak ada kulitnya gak apa-apa sih nih gue sambelnya loh ini itu sambelnya kayak sambil sedikit kopi ngom situ sambil sedikit kopi ngom situ hmm 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 tapi gak tahu kenapa kalau kita makan bareng-bareng tuh enak ya iya makan bareng teman tuh enak yang penting jangan makan teman yaa 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 teman tuh ah timun ketumbuk sama tempe timur sama tempe timur sama tempe timur sama tempe ditumbuk ketumbuk hahaha tapi aku suka patah aku kulitnya loh tau kuning ini kulitnya isinya gak terlalu hmm 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 nah tempennya nih hmm hmm jadi pada beli itu awas tempek hmm 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 di tanggal tinggal kita syuting tanggal 20 ya 15 ke atas tanggal 20 bisa dibilang tanggal usia sepulang usia lansi ya mendekati sekarat kan ini kan dikasih minum nih wah itu airnya bisa datang sendiri wah terima kasih ada sponsornya ini ada manis-manis nggak ya nggak tahu dan ini mereknya jangan dibuka dikasih lihat loh fit ayo kita belum ada sponsor nanti bisa taruh di sini nih kayak gini kita makan apa aja kita taruh di sini nah adanya renget fit terus ini maaf ya udah habis tak alhamdulillah ternyata makanan yang gak ada ratingnya itu belum tentu nggak enak ya mungkin belum ada yang tahu lah belum terdeteksi lagi atau mungkin orang belum menemukan kan atau bisa jadi nih apa warung-warung lawas nih udah banyak langganan udah banyak rating ini warung baru terus ketumpuk sama yang ini terus jadi ini nggak nongol-nongol nih ya semoga lah secepatnya bisa dapat rating terus naik laris manis lah pokoknya munggu laris amin amin oke gitu aja buat kalian yang suka dengan video ini yang nggak suka juga harus like comment dan subrek subrek pokoknya intinya buat kalian yang pengen lihat kita makan gitu tolong diser biar kita makin banyak makan biar kita semakin bergisi hehehe soalnya tonton aaaah soalnya kalau kalian nggak banyak yang nonton kita nggak makan enak lagi iya oke terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton saya jibut saya Sostro sampai kembali lagi di acara maniak madang madang sehingga penting madang aaaah aaaah ah